Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4, semester 1. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keberagaman suku bangsa. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang pembelajaran PPKN, tema 1, subtema 1. Mari kita siapkan diri kita dan fokus supaya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Pak Semi, Pak Ancep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Mereka adalah contoh keberagaman Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Mari kita simak cerita berikut ini. Siap menghadapi musim hujan Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Encep memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini, mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, itu adalah cerita tentang warga desa kampung Babakan ya. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide-idenya. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Karena keberagaman akan memperkaya kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita cintai Indonesia. Mari kita cintai keanekaragaman yang ada di Indonesia dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Aku cinta menjadi orang Indonesia. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.